Intro Beberapa waktu lalu, Vicky Prasetyo mencak-mencak setelah melihat terawangan ahli tarot Denny Darko soal hubungannya dengan Kalina Oktarani. Seperti yang dikabarkan, Vicky dan Kalina berniat untuk melangsungkan pernikahan di tahun 2021 ini. Kalina Oktarani pun telah akrab dengan anak-anak Vicky Prasetyo. Sayangnya, ahli tarot Denny Darko menyebut bahwa hubungan Vicky dan Kalina akan kandas. Mengetahui hal tersebut, Vicky pun berani mencak-mencak di depan Denny. Hal tersebut terlihat saat Denny Darko menjadi bintang tamu di acara kopi viral tanggal 31 Desember tahun 2020. Mulanya diperlihatkan tangkapan layar pemberitaan yang berjudul Denny Darko ramal Vicky Kalina akan menikah tapi endingnya cerai. L. Denny Darko pun langsung menjelaskan bahwa usai ia meramalkan hal itu, masih ada waktu Vicky untuk membenahi semuanya hingga terawangan buruk tersebut tak terjadi. Merasa tak terima, Vicky mulai murka dan mencak-mencak menyeret soal perasaan Kalina yang kalut usai tahu soal ramalan tersebut. Mas bisa bilang begitu, tapi bagaimana nasib calon istri saya, ujar Vicky. Kalina jujur, beberapa kali terpukul hatinya mendengar seperti itu. Tapi jujur mas, Kalina kecewa banget sama ramalan ini, maaf saya harus ngomongnya, sambungnya. Setelahnya, Denny Darko kembali mencoba membela diri hingga Vicky kembali mencak-mencak dan dicoba ditenangkan oleh Ramzi. Sekarang nih saya ketemu mas Denny, kata Vicky yang terpotong. Jangan pakai emosi, biasa aja, timpal Ramzi menenangkan. Gua nggak emosi, gua cuma mewakilkan Kalina, jawab Vicky. Sabar-sabar, emang Kalina tersinggung. Tanya Melanie, dia bilang begini, Kenapa sih di saat aku bahagia ada aja orang yang datang untuk menghancurkan aku. Terus gua bilang, udahlah sayang, ini kan hanya prediksi, justru ini harus membuat kita memperbaiki, jelas Vicky. Melanie dan Ramzi pun menyarankan pada Vicky untuk membuktikan bahwa terawangan Denny Darko salah dan tak akan terjadi pada hubungannya dengan Kalina.